Hai kabarnya sehat-sehat Alhamdulillah sehat sibuk apa saja sekarang di rumah aja buat almarhum Harun al-rasyid bin Didin Wahyuddin lahir 15 Februari 2004 wafat 22 Mei 2019 akhirnya pas sampai sahur tidak pulang besok kerja suruh saya sudah mulai khawatir yaitu ditunjukkan ke saya ketika tim relawan itu menangani Harun al-rasyid di dalam ambulan Oh di apa dibersihkan darah-darahnya itulah 21 22 Mei ini adalah korban dari pilpres-pilpres waktu itu kan cukup capres kan sekarang sudah mulai lagi lagi tapi tidak ada yang bertanggung jawab itu ada sejarah bahwa anak-anak bangsa dibantai yang lebih miris lagi dilakukan oleh aparat negara tapi apa yang saya dapat gitu loh sama sekali tidak ada suara tidak ada pembelaan bahkan kata maaf pun tidak ada justru malah presiden Joko yang pemenangnya saja malah mengundang orang yang justru yang kehilangan tabung gasnya warung rusak tabung gasnya hilang itulah yang dia undang yang kehilangan anak nggak diundang justru yang kehilangan anak nyawa anaknya tidak sama sekali merek dia perhatikan jadi saya berasumsi bahwa harga sebuah tabung gas lebih berharga daripada nyawa seorang anak manusia gitu tolonglah apa namanya ungkap kembali kasus 21 22 Mei ini dan Adili siapa pelakunya dan Jokowi dan Prabowo berikut Tito Karnavian sebagai Kapori waktu itu untuk bertanggung jawab atas kejadian 21 22 Mei ini terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara dengan saya Edi Muli Hadi dari Forum News Network FNN saudara sekarang pada debat Perdana Capres selasa malam yang silam itu secara mengejutkan Anies Baswedan menyinggung-nyinggung nama Harun al-Rashid siapa Harun al-Rashid? Harun al-Rashid yang dimaksud Anies malam itu adalah bocah kecil usia 15 tahun kelas 2 SMP kalau nggak salah itu anak dari Didin Wahyudin ya Nah Harun al-Rashid ini menjadi korban peluru aparat ketika ada aksi protes pendukung Prabowo pada 22 atau 23 Mei 2019 di depan Bawaslu nah menarik sekali karena saya sendiri sebagai pelaku sejarah Ciel saya kira bukan cuma saya tapi banyak juga teman-teman lain yang pelaku sejarah peristiwa itu saya ada di sana dan saya di sana waktu itu ramadhan kita sempat sholat maghrib sholat isa dan sholat tarawih di jalanan di lampu merah pas perempatan lampu merah tamrin itu depan antara Bawaslu dan 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 Sarinah tamrin ya dan kita sholat sana kira-kira jam 8-9 baru mulai kerusuhan blablabla nah saudara sekalian secara mengejutkan saya katakan tadi karena sebelumnya Anies tidak pernah menyinggung-nyinggung tentang tragedi ini hampir tidak pernah menyinggung-nyinggung tapi bahkan malam itu saat debat perdana itu Anies bukan cuma menyinggung tapi dia menyebutkan dia membawa menyinggung-nyinggung serta kan didin wahyudin ayanda dari ras al-rasid datang ke acara debat perdana itu dan dia menekankan pentingnya penuntasan kasus secara menyeluruh sehingga kebenaran dapat terungkap bagi siapa saja nah saudara sekalian beberapa waktu lalu kira-kira 6 bulan yang lalu saya sempat bertemu dan memang menyempatkan bertemu janjian dengan didin ini di rumahnya kemudian sebelumnya kami bertemu di kuburan tempat duri kepak ya tempat harul al-rasid disemayamkan disitu nah saya bikin wawancara yang saya kira menarik kalau kita ungkap lagi bagaimana orang tua ini ayanda ini didin wahyudin ini mencari keadilan sejak anaknya hilang dan akhirnya beberapa hari kemudian ditemukan sudah tewas dia minta supaya Prabowo khususnya dan Jokowi ikut bertanggung jawab atas tewasnya anaknya ini lebih khusus lagi dia minta Prabowo supaya paling sedikit ada permintaan maaf lah atau turut berduka citalah atau apalah bukan cuek bebek seperti sekarang ini saya nggak ingin panjang lebar ini video rekaman bukan tayangan live streaming saya waktu itu dengan didin wahyudin ayah anda dari harun al-rasid silahkan saya sekarang ada di taman pemakaman umum Kepahduri ya kelihatan Kepahdurinya ya Kepahdurinya di unit Islamnya unit Islamnya kelihatan kita mau ketemu sama didin wahyudin siapa didin wahyudin ayah anda dari harun al-rasid Anda mudah-mudahan belum lupa harun al-rasid ini anak kecil anak kecil masih bocah waktu peristiwa itu umur 15 tahun menjadi satu dari sepuluh korban peristiwa 21 22 Mei di depan bawah lu masih ingat 2019 ini dia nah ini dekang didinnya nih hahaha ini Taman TPU Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 dikang didin didin wahyu din sehat din ya Alhamdulillah lihat rambutnya keren banget nih orang tuannya dan kita kesalah sebentar ya baik mana yang tepunya bini mau ikut doa nggak ayo ayo wah tadi mah belum gimana kabarnya sehat-sehat Alhamdulillah sehat sibuk apa saja sekarang di rumah aja di rumah aja ada kegiatan waduh dagang masih dagang dagang udah enggak udah lama ya Allah udah berapa lama gak dagang udah satu tahun iya jadi penonton Bang edi channel didin ini waktu itu dagang waduh enggak enak juga ceritanya ini dagang ada kayak Anda tahu Starling kan Starbuck keliling hahaha dia pakai pakai motor ada kopi macam-macam tapi dia juga es jeruk juga waktu didinya nah ini nah ini makannya kita doa sebentar mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya ya buat almarhum Harun al-Rasyid bin didin wahyu din lahir 15 Februari 2004 wafat 22 Mei 2019 Allah lapangkan kuburnya Allah berikan tempat terbaik ya amin dan kita berharap Allah masukkan dia dalam golongan orang-orang syahid syahid wisadillah amin ya rabbal amin ayo doa sebentar dari orangtuanya saya bantu aminkan aja ayo amin 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 khususun ila roh Muhammad Harun al-Rasyid bin didin wahyu din alfatiha amin 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 biaya saya terserah sekalian kita balik ke tempat yang enak buat ngobrol ya jadi sambil mengulang sejarah masa 2014 itu di din wahyu din ini anaknya ini Kenapa bisa ada di sana di mana namanya di lokasi bawah selu itu ya mungkin melihat karena di itu deket sekolahannya ya sekolahannya dia di kemanggisan sekolahnya kan disitu jadi mungkin ada keramaian mungkin dia jadi apa namanya sih pengen tahu lah gitu dan tapi berangkat waktu itu bilang sama antum nggak sama sekali tidak kalau 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 bilang mungkin tidak diizinkan atau ini kan aksi-aksi begitu kan udah banyak kejadiannya tuh nah sebelum-sebelumnya kan suka datang juga tuh aksi tuh itu bilang nggak kalau untuk aksi reoni 212 itu beliau hadir selalu hadir dan saya izinkan oh gitu dan dia suka membawa apa segera araya itu kan Oh iya 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 arayanya yang itu yang warna putih hitam-hitam orang putih putih la ilaha illallah ya oke saudara sekalian nonton-nonton bangin di channel yang Allah muliakan yang saya banggakan eh mohon maaf ya kalau saya bilang didin ini merasa mohon maaf lagi sebelumnya eh apa nyebutnya ya ketika hal gila ketika para suhada atau para korban kezaliman kekuasaan eh mendapat banyak pembelaan ya advokasi ya kemarin baru kita aksi di depan Mabes Polri untuk 6 suhada ya Laskar EPI yang saya juga karena liputan itu saya apa namanya eh saya dipanggil olda juga dipanggil poda juga nah korban 21 22 Mei itu hari itu 10 orang ya ya 10 orang ya salah satunya didin eh sorry masak seru lazim salah satunya Muhammad al-rasid usia 15 tahun anak dari didin ya tapi kodar Allah sekitar saya paling enggak kalau saya kelewat mohon maaf gitu merasa kurang mendapat perhatian dari teman-teman khususnya tokoh-tokoh ya jadi sedikit saya ceritakan bahwa saya ini seperti kehi kalau ibarat ayam itu seperti kehilangan induknya jadi ketika itu kan ada 15 pengacara memang khusus menangani kasus 21 22 Mei Oke 2019 yaitu yang dibentuk oleh Pak Haji Munarman Oke Pak Haji Munarman saat itu kan memang sebagai penasehat dari 15 pengacara yang ditunjuk koordinator lah paling enggak ya betul namun ketika Pak Haji Munarman di kerangkeng ya kerangkeng penjarakan dengan tuduhan yang tidak masuk akal ya yaitu akhirnya eh tidak ada lagi gitu pergerakan untuk kasus ini Oke jadi ya makanya saya bilang tadi saya seperti kehilangan hidupnya dan 15 pengacara orang lain apa tindakannya setelah Haji Munarman di dalam karena keduaan tidak lebih tadi saya juga lost kontak ya jadi tidak ada lagi hubungan telepon atau WA gitu ya jadi seperti hilang begitu saja sih cuma ya kalau untuk Habib Ali karena dia juga kan bagian dari 15 orang itu ya 15 itu ya Alhamdulillah saya masih ada masih ada kontak hubungan Oke tolong ceritakan singkat kepada penonton Bang yang di channel sekedar menyegarkan ingatan sejarah kita peristiwa itu seperti apa dan bagaimana sih Harun al-Rasid ini yang disambil di korban salah satunya Harun al-Rasid ini kan waktu itu kan pernah saya ceritakan juga di channel Bang Edi ya udah lama sekali sebelum saya masuk ya betul nggak lama dari itu kan Bang Edi kan di dimasukkan juga kan akhirnya jadi ah seperti biasanya ya Harun itu pulang sekolah itu kan memang puasa dalam keadaan puasa ya betul dia tumben-tumbenan itu dia datang ke tempat kerja saya di bengkel ya di bengkel tempat kerja saya memang jaraknya memang dekatlah kira-kira 200 meter dari sekolah dia ke bengkel itu oke saya kerja lalu dia minta diantarkan karena tidak kuat untuk melanjutkan pulang ke rumah Oh akhirnya ketika itu memang saya tidak membawa kendaraan ya akhirnya saya pinjam kendaraan motor teman ya oke lalu saya antarkan lah pulang setelah pulang ya sudah saya saya balik lagi bekerja jadi saya tidak tahu kalau memang ah Harun ini pergi pergi lagi sana gitu yang tahu dan ibunya pun tidak tahu apa ketahuan dia berangkatnya berangkatnya itu sekitar jam tiga sore menjelang asar batu ya karena memang yang saya tahu sih saya dengar memang di kawasan kemanggisan itu memang sudah dipenuhi dengan masa oke jadi waktu itu berakas sama siapa dia kalau menurut ceritanya sih memang dijemput sama temannya teman sekolahnya SMP nya juga Oh memang saat itu kan pulang lebih cepat lebih awal karena memang ada keramaian di situ jadi mungkin guru juga tidak menginginkan hal yang tidak diinginkan gitu jadi muridnya di pulangkan lebih cepat lebih awal terus keluarga Didi dan istri mendengar berkabar tentang Harun itu kapan persisnya mendengar atau sebelumnya jadi nggak pulang dicari apa bagaimana gitu dulu memang waktu itu Oh pas saya pulang kerja jam berapa pulang kerja pulang kerja itu sekitar jam 5 jam 5 oke jam 5 terus saya tanya pas lagi berbuka puasa ya ya berbuka puasa saya tanya ya harus ada ke istri ya harus mana nih kok nggak ikut buku puasa bersama di sini rumah ya di rumah oke enggak tahu tadi sih katanya minta uang Rp5.000 untuk beli kertas layangan Oke setelah itu ya nggak tahu mungkin di rumah temannya atau gimana gitu sudah akhirnya sampai malam sahur pun nggak pulang nggak pulang orang-orang belum tahu ya ya saya khawatir dan gimana saya tanya lagi nggak pulang mungkin besok libur kata ibu Oh itu hari apa waktu kejadiannya tanggal 22 Mei itu hari apa hari Rabu hari kemis ya Oke lanjut kalau nggak setelah hari kemis dah jadi akhirnya pas sampai sahur tidak pulang besok kerja ya sudah saya sudah mulai khawatir akhirnya setiap jam saya telepon ke ibu-ibu ibunya ibunya dengan pegang handphone seharusnya nggak pegang-pegang jadi memang handphone itu nongka dan rusak Oke ya tidak dibawa akhirnya setiap jam saya telepon setiap pokoknya setiap jam saya telepon gimana harung udah pulang belum kata ibunya belum mulailah timbul ke masyarakat cemas saya air sepas pulang kerja langsung saya bilang nanti kita cari kita buka puasa dulu mencari air saya keliling cari kemana aja waktu itu kelilingnya ke rumah teman-temannya oke yang di sekitar sini aja lagi cuma belum kepikiran dia korban atau apa ya belum ada gitu akhirnya memang tidak ada kabar oke tidak ada kabar akhirnya saya mulai khawatir karena ada selentingan bahwa ada ke rusuh di bawah itu ya akhirnya saya kirimkanlah foto almarhum itu di grup-grup wa oke karena itu saya ini kan masih bagian dari tim suksesnya Robo bukan bukan suksesnya pks waktu itu sebagai saksi aja oke oke saya bukan bukannya dari pks makanya saya relawan yang saya hormati peristiwa 22 Mei itu sekedar bagiannya menyegarkan ingatan lagi adalah peristiwa ketika terjadi rusuh besar saya ada di lokasi Alhamdulillah kita aksi dari mulai siang asar yang masih ada di perlempatan lampu merah itu bawaslu sarinah ya sudah sini karena tamrin eka arah bi nah itu masih 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 kondusif bahkan shalat maghrib saya dan teman-teman disana di perapatan itu menghadap ke arah jalan eh abis ini namanya Astagfirullahaladzim Wahid Tasim karena tanah bang menghadap kesana dan saya bisa pertama ha imamnya waktu Habib Hanif al-atas menantu Habib titik siap saya bersama tokoh-tokoh ledi baris pertama kemudian nyambung itu masih masih nggak apa-apa tuh nyambung shalat ishak dan tarawih Habib Hanif baca yang ngebutuh cepet tuh 23 rekat tapi cepet ya selesai nah kira-kira jam 8.30 9 saya mau balik kanan pulang jam segitu mulai rusuh tuh mama disuruh cepet-cepet mama pulang mama pulang bahaya-bahaya-bahaya gitu saya motor taruh di belakang Sarina ke arah ke arah jalan Sabang salah sana atau mulai rusuh tuh Nah itu kejadiannya akhirnya didin taunya kapan saya taunya pas sudah malam tanggal 23 Oh hari besoknya hari besoknya malam gitu malam dia pergi tanggal 21 22 tanggal 22 22 22 siang malamnya baru oke jadi eh dapat kabar saya di di handphone itu di grup WA dapet kabar ada seorang anak umur sekitar umur 15 tahun ditembak polisi dan jenajahnya sekarang ada di rumah sakit Darmais Darmais topang ya esparman akhirnya nggak lama ada yang saya dari tim relawan katanya mau datang ke tempat saya untuk mencocokkan apa betul ini harun arasid atau bukan dep bawa foto mayatnya video videonya bahkan video itu ditunjukkan ke saya ketika tim relawan itu menangani harun arasid di dalam ambulan Oh sudah dalam ambulan dari dalam keadaan yang memang sudah tidak berdaya tapi masih ada nyawanya ada masih bernapas jadi apa namanya seperti orang tertidur tapi memang masih ada bernapas itu lalu Oh sedang ditangani sama dan di apa dibersihkan darah-darahnya itulah namun menurut cerita dari tim relawan itu ketika mau masuk ke rumah masak dan maiz beliau sudah tidak sanggup ya untuk menahan itu rasa karena terlalu banyak darah keluar ya emang lukanya dimana itu di bagian ini ada satu aja atau ada satu-satu terus tembus dan bersarang di dada Oh berarti dari alasan kiri-kiri lengan kiri tembus ke sini ada lalu sini Oh berarti begini ya begini jantung dimana saya nggak tahu ya jantung agak selalu jantung jantung kiri mungkin tembus jantung dulu baru-baru-baru jadi bersarang di paru-paru jadi dari ke-9 korban yang terdapat peluru itu yaitu harum Oh yang lainnya yang lainnya tembus tembus ya ada yang disini ada yang dimana gitu ya emang tembus semua tapi harum ini ada bersarang hanya untuk itu saya nyatakan bahwa tolong dong ini kan pelurunya ini kan bisa dijadikan alat bukti ya beneran alat bukti setelah peristiwa itu ada enggak eh apa ya upaya entah dari tim relawan atau dari pihak kekuasaan yang membantu mendekati atau apa gitu sama sekali enggak tidak ada sekali tidak ada sama sekali jadi ya memang apa sih namanya kalau saya lihat sih mereka sibuk mereka sibuk membagi-bagi jatah kursi kekuasaan justru malah presiden Joko yang pemenangnya saja malah mengundang orang yang justru yang kehilangan tabung gasnya warung rusak tabung gasnya hilang itulah yang dia undang yang kehilangan anak nggak diundang justru yang kehilangan anak nyawa anaknya tidak sama sekali mereka dia perhatikan jadi eh saya berasumsi bahwa harga sebuah tabung gas lebih berharga daripada nyawa seorang anak manusia itulah terus eh apa yang didin karang harapkan setelah berapa tahun deh 19 sekarang empat tahun ya empat tahun jadi selama empat tahun ini saya berjuang merapatkan diri kepada para alim ulama para kebaik dan para tuan-tuan guru serta pejuang-pejuang yang memang isi koma jadi saya berharap untuk membantu gitu membantu saya dalam menyuarakan keadilan ini namun Hai suara-suara itu memang ya saya lihat kalau dari apa namanya dari isu-isu yang berkembang memang timpang tindih selalu timpang tindih dan akhirnya saya seperti orang yang ibarat kata seperti orang yang bertepuk sebelah tangan ya jadi gini serah sekalian yang saya hormati didin ini sama saya lumayan intens dalam berkomunikasi lewat PA ya karena kita akan kirim-kirimannya gitu ya dan dalam salah satu WA-nya itu satu hari dua hari yang lalu dia kirim kalimat barusan ya kalian bertepuk sebelah tangan enggak bunyi saya tersentuh memang ini memang saya agak abai selama ini mohon maaf sekali agak abai karena WA itu kan sehari ratusan begitu masuk ketimpa yang lainnya kebawah-kebawah kebawah kadar Allah saya main kebawah tuh saya Scroll kebawah namun punya dia beberapa hari dua hari lalu mungkin ya kalimatnya tepuk bertepuk sebelah tangan enggak bunyi wah ini pukulan buat saya karena saya sebagai orang yang ikut berusaha ya sama-sama dinain teman-teman lain Amar maur mahimungkar kalau saya berdiri pada posisi didin ini kalau bahasa orang Jawa Nelongso Nelongso tuh apa ya ketika banyak korban lain-lain mendapatkan porsi pembelaan yang memadai lah gitu kan tapi kasus 21-22 ini hampir hilang enggak mendapat porsi yang memadai dan didin ternyata main mesos cukup aktif termasuk di Instagram Instagram Facebook di Instagram di Instagram ini saya dapat laporan dari anak saya begitu saya bilang aku mau ke TPU Kepaduri mau ngapain oh karena saya cerita iya dia yang begini aduh tambah terju saya makanya saya kemari oke sekarang menjelang tutup apa yang yang didin harapkan dari dari perisiwa ini seperti apa dan semestinya bagaimana orang-orang yang katakanlah didin bertanggap bertanggung jawab ya saya sih ingin mengatakan bahwa ini kan 21 22 Mei ini adalah korban dari pilpres di presa pilpres jadi sengketa pilpres ini disini banyak orang-orang yang terkait seperti politisi di apa namanya public figure apa sih namanya yang memang ah waktu itu kan cupras capres kan sekarang sudah mulai lagi lagi tapi ah tidak ada yang bertanggung jawab katakanlah bahwa disini sudah sudah waktunya nih tanggal 21 22 Mei lagi nih gitu hari ini dua hari 19 ya harusnya kan hari 20 ya sudah mereka nih mengangkatlah mengangkat kembali lah ya jangan melupakan sejarah bahwa di hari ini di tanggal 21 22 Mei ya bentar lagi dua hari besok ya besok ya jadi emang itu ada sejarah bahwa anak-anak bangsa dibantai yang lebih miris lagi dilakukan oleh aparat negara yang memang Oh tidak mungkin lah itu tidak ada perintah karena ini kan perebutan kekuasaan ya memperbutkan kekuasaan yang apa namanya memanfaatkan aparat negara jadi tidak bisa dipungkinkan kiri ini semua harus bertanggung jawab gitu ya Nah ini banyak yang terkait dalam hal ini gitu tapi apa yang saya dapat gitu loh sama sekali tidak ada suara tidak ada pembelaan bahkan kata maaf pun tidak ada tidak ada ya kata maaf pun tidak jadi begini ah mencoba di channel saya ingin mencoba menangkap apa pesan dan suara hati didin wahyu din orang tua dari harun al-rasid ini bahwa tidak bisa tidak peristiwa 21 20 Mei itu adalah peristiwa copra capres ya dan orang-orang yang berkumpul di depan bahwaslu itu sorry kalau saya bilang itu pembela Prabowo Subianto 02 ya saya waktu itu pun masuk dalam kelompok itu ya kan mungkin didin tidak tidak eksplisit menyebutkan tapi saya kalau boleh menyimpulkan sebetulnya kalau orang jawab bilang ada perhatian ya perhatian tidak harus memberikan tidak harus memberikan bantuan dana rupiah atau apa itu tidak harus sama sekali lah ya biar didin yang nanti minta sama Allah Allah akan kasih caranya bagaimana tapi ada perhatianlah walaupun sekarang katakanlah wawo sudah eh wawo lagi sorry Prabowo sudah bergabung di sana tapi bahwa ini adalah bagian dari upaya orang-orang yang ikut membela keadilan untuk dia ya kan waktu itu kan kita paham betulnya kecurangan luar biasa maka kita waktu itu turun sama-sama ya kan nah khusus untuk Jokowi dodol sang presiden akan itu kan ya maksudnya ayo mangga eh ya paling nggak ada duka cita permohonan maaf menyesal atau apa gitu ya sekali itu kan sepuluh nyawa manusia ya bukan tikus bukan ayam ya oke sebagai penutup lagi apa yang mau didin sampaikan ya saya ingin menyampaikan bahwasannya eh tolonglah apa namanya ungkap kembali kasus 212 domain ini dan Adili siapa pelakunya dan untuk orang-orang yang bertanggung jawab seperti waktu itu yang bersengketa ya saya katakan ini yang bersengketa yaitu Jokowi dan Prabowo berikut Tito Karnavian sebagai Kapori waktu itu untuk bertanggung jawab atas kejadian 212 main itu dan ada dan ya bahwa semua itu akan meminta pertanggung jawaban di akhirat nanti Oke saudara sekalian ini curhatan hati seorang ayah yang tidak lelah empat tahun mencari keadilan dan memang dunia tidak adil saudara sekalian tetap memegar orang-orang kecil seperti dirimah dan kita semua pada umumnya sepertinya keadilan hanya milik penguasa dan orang-orang yang punya pengen banyak ya tapi kita tidak perlu lelah dan kita tahu Allah mahadil ya Nah saudara sekalian bagaimana menyedihkan ya saya ikut melangsa saya ikut melangsa ikut ikut apa melangsa itu bahasa Indonesia nya apa ya kalau orang Jawa nelongso ya ikut menderita menderita batin yang menderita batin dengan kondisi orang tua ini nah saya kira eh tadinya saya berharap bahwa pada malam itu malam debat perdana itu Prabowo akan menyatakan permohonan maafnya turut prihatin syukur-syukur ada janji untuk memberikan semacam kompensasi atau apalah namanya ya jadi akhirnya kita hanya bisa berharap kalau saja Allah berikan kesempatan Anies Baswedan memimpin negara ini menjadi presiden kita berharap keadilan tentang ini dan juga kilometer lima puluh seperti diungkapkan Anies malam itu dapat diungkap karena tanggal 4 Desember kami FNN sejumlah wartawan FNN yang kayak-kayak di tua-tua itu diterima Habib Rizik di Pegamendung di pesantren Al-Markas Megamendung lalu tanggal tujuhnya peristiwa tujuh dini hari itu peristiwa terjadi malamnya saya sempat kontak-kontak dengan Munarman ya kan jam 11an sampai jam setengah satu kami saling kirim cat dengan cukup-cukup intens ya Munarman Sekretaris Umum EPI waktu itu dan pada semen pagi si Fadil Imran dan Dudung Pangdam Jaya dan Kapolda Jaya memberikan keterangan versi yang kemudian hari Rabunya saya datang ke lokasi di KM50 Polis Trihatan di Tres area itu dan saya temukan penjelasan Dudung maupun Padil Imran penuh dengan pendustaan dan untuk itu saya harus diperiksa polisi dua hari Semen dan Rabu di Polda Metro Jaya Kembali ke soal tadi setelah sekalian bukan cuma kasus Harun al-Rashid tapi juga KM50 Semoga kalau Allah berikan kesempatan Anies untuk memimpin Indonesia sebagai presiden dan amin dan imin sebagai wakil presiden kebenaran akan diungkap keadilan akan terkuat Buat semuanya ya Anda mudahan amin ya Rabu Alamin Saya Edi Mulyadi untuk FNN untuk Indonesia lebih baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton